Mams, aku mau sharing perlengkapan bayi apa saja sih yang dibawa ke rumah sakit sebelum menjelang melahirkan Nah ini dia perlengkapan-perlengkapannya Sebelum itu jangan lupa ya di like and subscribe Oke Mams, perlengkapan yang pertama yaitu tas Nah tas ini boleh tas apa aja Nah ini tas yang waktu kami bawa pada saat perlengkapan bayinya ke rumah sakit Nah tas ini, nah tas itu tidak boleh dicampur ya Mams Antara tas ibu dan juga tas bayi itu harus dipisah Jadi harus membawa dua tas Yang satu tas perlengkapan ibu deh Yang satu lagi tas untuk perlengkapan bayi Apa aja sih perlengkapan-perlengkapan bayinya itu Nah pertama tekunya baju Nah ini aku bawa bajunya beberapa aja Karena biasanya sih apalagi kalau melahirkan normal Itu pasti udah langsung cuma berapa Nggak nyampe berapa hari kita udah pulang Nah aku saranin bawa beberapa aja Terus bawanya yang boleh tangan pendek Terus bawanya juga yang tangan panjangnya Terus ini ada popo Poponya kayaknya bawanya agak lebih banyak ya Mams Karena kan kita nggak tahu nantinya nakita poops atau kencingnya lebih banyak Nah ini popo kain Aku saranin nanti jangan dulu dikasih pampers deh Atau dia purse kayak gitu lebih baik pakai popo kain Karena kan dia emas dulu baru lahir ya Jadi ya masih kasian deh Terus baju popo Nah ini celana Sebenernya sih kan dia udah pakai popo Jadi sebenernya nggak perlu Tapi ya nggak apa-apa deh dibawa aja Ini udah kemarin aku siapin aja Celana yang udah ada ininya sih Tapi nggak apa-apa sih dibawa aja Terus ini ada sarung tangan Sarung kaki Nah jangan lupa bawa topi beberapa Sarung tangan-sarung tangan Kakinya juga lebih banyak dibawa cukup banyak juga Terus ini gurita Gurita zaman now tuh kayak gini ya Mams Dia tuh nggak diikat Dia pakai gurita lah ya memang sih Kalau dari pihak rumah sakit itu tidak menyarankan lagi Untuk bayi menggunakan gurita Tapi memang sebagian dari pihak keluarga Pada saat itu aku bayinya tetap disuruh pakai gurita Jadi aku siapin aja Aku pakai gurita yang lem saja Nah begini bawa aja beberapa Terus bedong Bedong juga bawa aja beberapa Memang sih beberapa rumah sakit itu udah menyiapkan bedong Tapi aku tetap bawa persiapan Nah ini ada selimut sama handuk bayi Memang nanti bayinya itu akan dimandikan oleh pihak rumah sakit Tapi nggak apa-apa Kita bawa aja buat persiapan aja sih Di bawa aja Terus ini Sapu tangan Sapu tangan bayi Siapa tau nanti bayinya gumo atau apa Ya dibawa aja Ini waslap Waslap Nah waslap ini bisa berguna nanti siapa tau buat ibu Atau nanti buat bayinya Waslap Ini kan untuk bersih-bersih ya Jadi tetap di bawa aja Dan ini Ini penutup mata bayi Aku belinya online Nggak terlalu mahal Sekitar 15 atau 12 seribuan Nah ini penutup mata bayi Kalau dijemur Kalau bayinya nanti dijemur di rumah sakit Atau nanti pagi-pagi bisa kita jemur kan Sama keluarganya tetap di bawah Nah jadi Ini satu lagi minyak telon Aku tetap bawa minyak telonnya Kita tahu kan nanti Kalau di rumah sakit Ada yang Oke deh mams Sekian dari aku Itu persiapan perlengkapan bayi baru lahir Untuk yang dibawa ke rumah sakit Nah untuk jumlahnya Nanti bisa dilebih-lebihkan Untuk persediaan Apalagi kalau misalnya bayinya ada indikasi Memang harus stay di rumah sakit beberapa hari Kan kita juga nggak tahu Mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik Mudah-mudahan anak kita Anak dari ibunya Sehat dan selamat Cepat pulih dan cepat kembali Dari rumah sakit Terima kasih yang sudah nonton Mams Jangan lupa di like Comment Dan juga subscribe Sampai jumpa di like Sampai jumpa di like